Orang yang khawatir padahal kaya, itu karena hatinya melekat pada hartanya. Orang yang khawatir padahal dia kaya raya, orang yang cemas padahal dia punya banyak uang, itu karena hatinya melekat kepada uangnya. Harusnya seorang anak Tuhan, hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Mau bertambah keretanya 200, bertambah rumahnya 1000, sehingga dia menjadi seorang triliuner, tapi tetap dia harus rendah. Saudara-saudaraku kita belajar seperti Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpucilah nama Tuhan. Dia gak jadi stres walaupun kehilangan hartanya. Dia berkata terpucilah nama Tuhan. Saudara dan saya harus begitu. Tidak boleh kita khawatir berlebih hanya tentang uang. Uang ini saudara kual kitab katakan harus jadi hamba bagi kita. Gak boleh jadi Tuhan. Namanya hamba, gak usah perlu dikhawatirkan. Ada Tuhan yang menyertai memelihara hidup kita. Orang Israel 40 tahun di Padanggurun. Tak ada uang untuk belanja. Dan kalaupun ada uang, tak ada yang jualan. Siapa yang jualan waktu mereka di Padanggurun 40 tahun? Tak ada yang jualan ikan di sana. Tak ada yang jualan pok di sana. Tak ada yang jualan itik di sana. Tak ada yang jualan keju. Tak ada yang jualan roti. Tak ada yang jualan apapun. Di sana Tuhan sediakan. Ada mana, ada burung puyuh. Every day. Tiap hari. Tak ada yang jualan air di sana. Orang keluar air dari Gunung Batu. Semuanya tersedia. Dan tak perlu uang. Maka saya selalu belajar di situ. Kalaupun saat ini Tuhan izinkan dengan punya uang kebutuhan kita terpelihara, puji Tuhan. Tapi andai kata kita tidak punya uang, kita tetap percaya Tuhan tetap memelihara hidup kita. Itu baru orang beriman. Itu baru orang percaya. Yakin betul bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita.